Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama aku Nah, di video ini aku mau share pengalaman dan juga tips cara mengatasi top up saldo dana itu tidak masuk ke rekening kita Itu kan bikin panik banget ya, apalagi kalau jumlahnya itu besar Ini pernah aku alami, waktu bulan Oktober lalu aku top up ke dana sebesar 1.500.000 melalui bank BRI Tapi ketika saldo ko udah berkurang di bank BRI-nya, ternyata uangnya gak masuk tuh di aplikasi dananya Langsung panik kan, setelah aku urus-urus dan melakukan beberapa langkah Akhirnya besoknya itu uangnya udah masuk ke aplikasi dana aku Mau tau gimana caranya? Tonton videonya sampai habis Jadi ketika pertama kali posisi aku itu uang top upnya tidak masuk ke aplikasi dana Langkah pertama adalah menghubungi customer service dari bank kita ya, kebetulan aku bank BRI Ketika itu aku menghubungi beberapa cara, karena disana tersedia berbagai cara ya Bisa melalui email, WA, telegram, SMS, ataupun telepon dan lain sebagainya Ketika itu aku menghubungi melalui whatsapp, tapi karena respon dari whatsapp itu lama banget ya Aku gak sabar gitu ya nunggunya, jadi aku menghubungi lagi melalui telegram Alhamdulillahnya yang melalui telegram ini dia cepet banget fast respon Aku suka sama customer service BRI yang di telegram ya Kalau dibandingkan dengan yang di WA itu jauh sih menurut aku ya Kalau di WA itu aku terasanya seperti ngobrol sama bot ya, bot robot gitu Tapi ya overall aku dilayani lah ya sama customer service dari WA ataupun yang di telegram Tapi kalau untuk yang fast responnya aku lebih suka yang di telegram Nah setelah aku menanyakan dan komplain pada customer service di bank itu Mereka menjawab bahwa kalau saldonya sudah berkurang atau dipotong dari banknya Berarti itu tandanya sudah masuk ke rekening tujuan Nah dalam hal ini adalah dana Lalu customer service itu menyarankan untuk menanyakan saja ke customer service dananya Karena kalau dari pihak banknya itu sudah terkirim karena memang saldonya sudah terpotong Kalau sudah terpotong itu tandanya sudah sukses Nah kenapa sih langkah pertama aku menghubungi dari pihak bank dulu Karena siapa tahu ini tuh bukan kesalahan dari aplikasi dananya ya Siapa tahu ini tuh kesalahan dari pihak yang mentransfer yaitu dalam hal ini bank ya Jadi kalian lakukan konfirmasi dulu ke banknya Apakah banknya ini yang mengalami error atau tidak Nah setelah aku konfirmasi ke banknya ternyata banknya tidak error ya Ternyata dari pihak banknya itu sudah sukses Nah selanjutnya aku mengkonfirmasi dan menanyakan ke pihak dana Di sini aku menghubungi customer service dari dana melalui WA Nah barangkali kalian mau nomor WhatsApp dari customer service dana Aku tulis di deskripsi box ya Nah jadi disitu aku menghubungi tuh pihak dana seperti ini chatnya Nah tidak lama kemudian pihak dananya membalas dan meminta aku untuk mengirimkan bukti top upnya Jadi aku langsung aja tuh screenshot mutasi rekening aku di aplikasi mbankingnya ya Nah setelah itu pihak dananya meminta aku mengisi beberapa data ya Nanti aku kasih juga disini Mereka meminta data seperti nomor aktif yang terdaftar di dana Lalu email aktif detail keluhannya Lalu respon apa yang muncul ketika mengalami keluhan ini Lalu bank penerbit serta nomor rekeningnya Dan terakhir nomor HP lain yang bisa dihubungi Nah data-data ini semuanya aku isi Nanti aku contohkan disini ya Contohnya ini data-data yang waktu itu aku isi Untuk bagian yang nomor 4 Respon yang muncul saat mengalami keluhan ini kalian bebas aja ya isinya Yang disini itu aku contohkan panik dan kesal karena rugi Karena memang saat itu aku kesal banget ya Kebetulan uangnya kan pengen dipakai sesuatu gitu Karena nunggu-nunggu ini jadi rugi waktu Rugi apa kayak itulah kesel kan Pokoknya ini bebas respon kalian seperti apa saat mengalami keluhan ini Nah kalau udah kalian isi kalian kirimkan aja ke WA Dananya itu nanti mereka akan memberitahu ke kalian Bahwa laporannya diterima dan ingin ditindaklanjuti ke tim resolusi Setelah chatnya berakhir Jadi kita diminta untuk menunggu aja selama 3x24 jam Atau setara 3 hari ya Tidak termasuk hari libur, tanggal merah, sabtu dan minggu ya Itu enggak jadi hari-hari kerja aja Nah kalau kalian udah gak ada keluhan lagi Nanti chatnya akan ditutup oleh customer service dari dananya Jadi kita tinggal menunggu aja deh Nah untuk kasusnya aku waktu itu udah beres dalam waktu 1 hari ya Jadi aku itu gagal top upnya tanggal 25 Oktober jam setengah 9 Nah terus uangnya masuk ke dana aku itu besoknya Di tanggal 26 Oktober Sekitar jam setengah 9 juga Jadi itu untungnya alhamdulillah cepetnya cuma sehari Enggak perlu nunggu 3 harian ya Oke guys mungkin gitu aja untuk video kali ini Berbagi tips dan juga pengalaman Semoga saldo kalian cepet masuk ke aplikasi dananya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe